Intro Halo warahmatullahi wabarakatuh Sobat Muslimah Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya Amin Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim собat Muslimah Pada kesempatan MCI Pada hari ini Saya akan membahas Sebuah materi yang berjudul Buktikan Cinta Bukan Dengan Jalan Zina Nah Sebelum kita membahas lebih dalam materi itu Saya akan menyampaikan tentang cinta Pasti kalian semua sudah tidak asing lagi ya dengan kata cinta Kita sangat-sangat familiar dengan kata cinta Setiap hari, setiap nafas kita itu senantiasa kita mendengar kata cinta Dimanapun Apa itu cinta? Cinta adalah sebuah perasaan yang Allah berikan Yang Allah anugerahkan kepada setiap makhluk yang bernyawa Yang dimana cinta adalah perkara hati Perkara hati itu adalah bisa salah, bisa benar Maka untuk senantiasa menjaga cinta di dalam jalan yang senantiasa benar Maka kita butuh sang pencipta cinta itu sendiri Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengaturnya Supaya perasaan cinta kita ini tetap berada pada jalan yang benar Nah, sobat muslimah, tau gak? Cinta itu adalah salah satu penampakan dari yang namanya naluri na'u Yaitu naluri yang Allah berikan kepada setiap makhluk yang bernyawa Baik itu manusia, hewan, dan setiap makhluk yang bernyawa Itu Allah anugerahkan yang namanya naluri na'u Naluri na'u itu adalah naluri untuk mempertahankan jenis Melestarikan jenis, berkembang biak, berkasih sayang, dan mencintai sesama makhluk Nah, itu adalah naluri yang Allah berikan kepada setiap makhluk yang bernyawa Namanya naluri na'u Jadi, naluri na'u itu penampakannya banyak ya Bisa cinta, bisa sayang kepada orang tua, bisa sayang kepada adik, ya Sayang kepada kakak, teman, itu adalah naluri na'u Nah, sobat muslimah, Allah yang menciptakan cinta Allah juga memiliki aturan tentang cinta Supaya kita tidak kebablasan atau kita tidak salah dalam menyalurkan naluri kita itu Karena cinta adalah sifatnya perasaan, maka itu sangat-sangat riskan untuk terombang-ambing Jadi, kita harus memiliki aturan yang pas nih, aturan yang jelas tentang bagaimana cara menyalurkan cinta Nah, bagaimana caranya? Supaya kita tidak kelabasan Karena di luar masih sangat-sangat banyak nih tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan cinta Berarti banyak banget nih tentang bucin atau budak-budak cinta Yang dimana menjadi budak cinta harus mengorbankan keperawanan Harus mengorbankan hidupnya sampai akhirnya menderita gitu Padahal kan tidak gitu gitu kan Padahal kan, yang namanya naluri yang Allah berikan kepada kita itu Setujuannya supaya kita bahagia, bukan kita sengsara gitu Jadi, disini kami ingin mengajak sobat muslimah semua itu Tahu agar kita bisa menjaga fitrah kita Agar kita bisa menjaga naluri yang Allah berikan kepada kita Untuk senantiasa membuat kita bahagia Yaitu, tidak lain dan benar-benar bukan Caranya adalah tetap berada di jalannya Allah Seperti itu Nah, sobat muslimah Sebelum kita membahas nih tentang bagaimana sih cara Membuktikan cinta dengan jalan yang benar Saya akan memberikan sedikit kasus ya Tentang yang terjadi banyak di Indonesia saat ini Ini ada sebuah data nih ya dari KPAI Jadi, 96% itu sudah di Ada sebuah penelitian ya oleh KPAI Yaitu meneliti anak SD dan SMP Jadi, rata-rata anak SD dan SMP itu 96% mereka sudah melakukan pacaran Pacaran loh SD SMP Zaman dulu mungkin Kita tarik 40 atau 30 tahun yang lalu Mungkin SD SMP itu masih tabu ya dengan kata pacaran Ternyata anak SD pun sekarang sudah pacaran 96% mereka pacaran Gitu loh Padahal Kalau kita ingat ya Kur'an surat al-isra Disitu katakan bahwa Wala takrabu zina Dan janganlah kamu mendekati zina Jangan mendekati Mendekatinya aja sudah Allah harang gitu ya Kenapa? Karena mendekatinya aja sudah Mendekati aja itu sudah Apa ya? Sudah salah satu terjarumus gitu Dalam dosa zina gitu ya Makanya Kenapa kita sangat-sangat melarang pacaran? Karena pacaran itu adalah satu aktivitas yang Mendekati zina Buktinya apa? Nah Dari 96% itu Ditanya lagi Ternyata 60%nya sudah melakukan Seks bebas Atau sudah melakukan zina Jadi dari 96% anak SD dan SMP itu 60%nya Yang pacaran itu mereka sudah melakukan zina Ma'udzubillah Masih SD loh SD itu rentangnya kelas berapa sih? Kelas 6 Eh umurnya 6 sampai 12 Kemudian SMP itu rentangnya 13 sampai 15 Jadi Rentang usia segitu Mereka sudah melakukan zina Ma'udzubillah min zalik ya Allah Dan Ditambah lagi Ada Kasus lagi nih dari KPI bahwa Mereka juga sudah menghimpun bahwa Kasus aborsi Di Indonesia itu sudah menyentuh 2 juta Jiwa Lebih per tahun Jadi ada 2 juta Jiwa bagi yang dibunuh per tahun Sobat muslimah pasti ngebayainya Ah cuma 2 juta kecil Sobat muslimah tau gak? Gelora Bung Karno Gelora Bung Karno itu Kapasitasnya menampung berapa? 100 orang Jadi 100 ribu orang 100 ribu orang itu Kalau misalnya Dianalogikan dengan Kasus aborsi ini Berarti membutuhkan Sekitar 20 Stadion Bung Karno Untuk Menampung 2 juta lebih Jiwa bayi Yang dibunuh itu sendiri Bayangin 20 Stadion Bung Karno Bayang Satu Stadion Bung Karno aja Itu kalau kita nonton bola Ramainya kayak gitu ya Itu ada 20 Seperti apa coba? Bayangin Luar biasa ya Itu adalah suatu angka Yang sangat membuat miris Gitu loh ya Allah Masih banyak ya Ternyata di negeri ini Yang masih belum Tahu gimana Cara Menyalurungkan Naluri cintanya Dengan cara yang benar Ditambah lagi Masih banyak ya Yang curhat ke saya Bahwa Dia sudah kehilangan Keperawanannya Dia sudah hamil Dia sudah mengabor Menggugurkan kandungannya Karena apa? Karena Itu tadi Menjadi Dia ingin membuktikan Cintanya kepada pacarnya Bahwa Bukti cintanya dia Kepada pacarnya Adalah memberikan Keperawanannya Karena Menurut dia Ketika sudah memberikan Keperawanannya Berarti Seluruh tubuhnya Seluruh hidup itu Sudah untuk pacarnya Padahal Apakah benar Seperti itu? Tidak Itu adalah Salah satu cara Cara-cara yang keji Itu bahkan Menodai Kesucian itu Cinta itu sendiri Na'udzubillah Dan Allah Itu memiliki caranya Gimana sih Cara kita Menyalurkan Naluri cinta kita itu Yaitu dengan Jalan Menikah Nah Terus Anak SDSMP Emang bisa Mereka sudah Mereka sudah cukup Umur untuk menikah Kalau anak Belum mampu Kata Allah Maka Ya berpuasalah Nah emang bisa Maksudnya anak SDSMP Kayaknya gak kegambar gitu ya Tapi gambarnya gini Maka jika belum mampu Jauhilah aktifitas Yang dekat itu Penuhilah aktif kita Terus kita sebagai remaja Untuk Melakukan aktif Aktifitas yang positif Misalnya apa Sibukkan diri Ikut komunitas nih Misalnya Ikut komunitas Yang Mengajak kita ke arah Yang benar Misalnya komunitas Hijrah Kan banyak tuh sekarang Kemudian kita sibukkan diri Untuk ikut banyak Estrakuli Kuler Atau kita banyakin olahraga Kita banyakin Banyakin belajar Kita Kita datangin nih Majelis-majelis ilmu Insya Allah Ketika kita menyibukkan diri Untuk mencari ilmu Insya Allah Kita akan Lupa gitu loh Dengan Dengan tadi ya Naluri yang Mengajak kita Untuk ke arah Yang tidak benar gitu Karena pakaran Naluri itu adalah Sesuatu yang tidak perlu Yang tidak mewajibkan Untuk dipenuhi Hanya butuh Dialihkan Gitu Jadi Ketika kita merasa Belum mampu Untuk menikah Maka Yang harus kita lakukan Ada menyalurkannya Ke arah yang benar Bukan harus Karena menyalur itu Ketika tidak penuh Kita tidak akan meninggal Gitu Jadi sobat muslimah Ketika kita sudah ingin Sekali untuk menikah Tapi memang belum datang jodohnya Dan kita memang belum siap Kita tidak akan meninggal Kok karena itu Gitu Kita bisa mengalihkannya Dengan mencari ilmu Yang lebih banyak lagi Untuk mempersiapkan Cinta itu tadi Gitu Jadi sobat muslimah Harapan saya Jangan pernah ya Kita membuktikan cinta kita Dengan memberikan Keperawanan kita Dengan melakukan Apapun yang diminta oleh Orang lain ya Untuk merusak diri kita Karena itu adalah Salah satu Jalan Syaitan Untuk memasukkan Kepada Kepada anak Adam Yaitu Memasukkan kepada Neraka Gitu Ya Jadi Itu tadi ya Sobat muslimah Na'udzubillah Menuzalik Semeru kita semua Terhindar dari Perbuatan Perbuatan dilarang oleh Allah Ingat Zina itu adalah Dosa besar Dan bukti cinta Itu bukan dengan Jalan zina Buktikan cinta Dengan Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Sobat muslimah Mungkin itu saja Yang bisa Saya sampaikan pada hari ini Semoga kita semua Bisa lebih baik lagi ya Setiap harinya Amin Ya Rabbah Amin Saya tutup ya Akhirul kata Wabillahi Taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh